Terkait adanya rencana kenaikan BBM jenis Pertalait dan Solar membuat antrian panjang masyarakat yang mengisi BBM jenis Pertalait. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hanya untuk mengisi BBM kendaraan mereka. Hal ini terlihat di Agen Premium Minyak dan Solar atau APMS Kawasan Pembengis. Pemandangan seperti ini telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Antrian panjang BBM di APMS ini telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Rata-rata yang mengantri BBM yakni kendaraan roda 2 yang mayoritas mengisi BBM jenis Pertalait. Bahkan masyarakat rela antri hanya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalait ini. Hal ini dikarenakan di tingkat pengecer. Harga BBM jenis Pertalait telah naik yakni di harga Rp11.000 per liter. Sedangkan jika membeli BBM di APMS Pembengis masih di harga Rp7.650 per liternya. Sri, salah seorang warga Kuala Tungkal menuturkan bahwa ia terpaksa mengantri minyak di APMS ini. Meski jarak cukup jauh dari kota Tungkal, dirinya berharap BBM selalu tersedia di APMS maupun di tingkat pengecer. Sebab hal ini BBM merupakan kebutuhan masyarakat yang akan melakukan aktivitas menggunakan kendaraan. Sudah hampir tiga minggu Pak. Sudah hampir tiga minggu, ini karena wacana minyak bakal naik ini lah ya? Bukan, karena di antrian panjang pengecer kurang minyak. Jadi tidak bisa lagi pakai jerigen ya? Tidak bisa, sudah hampir dua bulan. Sementara terpisah, Hasanuddin, salah satu pengecer BBM mengatakan, sejak adanya rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar, membuat APMS di Pembengis tidak melayani pengisian dengan menggunakan jerigen. Sementara itu, Ahmad, salah satu petugas APMS di Pembengis mengatakan, ramainya antrian BBM di Pembengis ini telah terjadi sejak tiga hari terakhir. Selain itu, yang paling banyak antri, yakni kendaraan roda dua dari pelangsir minyak. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.